Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tahanku ini ada handphone OPPO untuk serinya adalah OPPO A15s bagi yang belum tahu serinya bisa cek menggunakan menu emergency call kemudian dial ke bintang pagar 899 pagar masuk ke software version dan modelnya adalah CPH2179 jika kita cari model ini di google maka muncul hasilnya adalah OPPO A15s jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghapus kunci layarnya tanpa menggunakan dongle apapun cukup dengan kabel data saja dan cukup juga menggunakan tool gratisan tanpa menggunakan tool berbayar tapi sebelum kita hubungkan handphone ini ke komputer kita matikan dulu handphonenya untuk selanjutnya kita bisa siapkan dulu toolnya dan kita akan bergabung dengan tampilan Windows yang kita gunakan disini kita sudah siapkan ada MTK GSM Sulteng versi 1.3.4 rev2 full jadi tool ini gratis bisa kita gunakan untuk eksekusi format data semua handphone OPPO dengan chipset Mediatek oke kita ekstrak dulu untuk toolnya atau filenya password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua oh mana ini kok hilang nah ini dia kita coba klik OK dulu dan kita tunggu sampai proses ekstrak filenya selesai setelah selesai kita bisa menjalankan file ini dan Windows yang aku gunakan adalah Windows 10 karena kebetulan tool ini hanya berjalan pada Windows 10 untuk menjalankan toolnya kita bisa klik 2 kali untuk filenya kemudian setelah toolnya berjalan sebelum kita eksekusi kita install driver terlebih dahulu caranya klik aja menu install driver kita tunggu sampai proses installing drivernya selesai kalau sudah selesai kita bisa masuk ke menu OPPO dan kita cari serinya yaitu OPPO A15S CPH2179 opsi reset di sebelah kanan kita pilih yang format factory kalau sudah kita pilih format factory kemudian kita klik aja menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection seperti ini selanjutnya kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dengan cara kita tekan dan tahan kedua tombol volume yaitu volume atas dan volume bawah sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kalau handphone sudah terbaca oleh toolnya maka dengan cepat kita lepaskan menekan kedua tombol volume lalu kita tunggu aja sampai proses format datanya selesai prosesnya cukup cepat tidak terlalu lama mungkin hanya sekitar 4 sampai dengan 5 detik sudah muncul keterangan all is done artinya menghapus kunci layar yang lupa pada OPPO A15S ini sudah selesai oke namun handphone tidak menyala otomatis jadi harus kita nyalakan dulu lepaskan kabel data kemudian kita tekan tombol power sampai muncul logo OPPO di layarnya selanjutnya bisa kita letakkan aja handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loading ini mungkin kira-kira sekitar 2 menitan jadi kita tunggu aja dan proses ini akan menghapus seluruh data yang ada di internal memori handphone ini jadi proses format data format factory untuk menghapus kunci layarnya akan menghapus juga semua data yang ada di internal memori handphone ini oke kita percepat aja untuk durasi loadingnya agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses loadingnya selesai untuk OPPO A15 ini tidak perlu kita setup untuk masuk ke tampilan menu karena kebetulan untuk OPPO A15 ini adalah versi lama jadi langsung bisa kita bypass saja untuk masuk ke tampilan menunya sekaligus untuk bypass akun Google atau FRP nya bagaimana cara bypassnya kita pilih menu emergency call kemudian kita dial ke bintang pagar 813 pagar kita tunggu sejenak sampai handphone ini masuk ke tampilan menu dengan default bahasa masih bahasa Inggris kita bisa mengganti bahasanya melalui menu pengaturan atau menu setting kita cek dulu di tentang ponsel ini adalah OPPO A15 dengan versi Android 10 versi ColorOS 7.2 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan akhir kata dari kami wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota